Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya NGZ on Zona Vlog dan Udi untuk kali ini saya akan mencoba membuat bonsai kelapa ini merupakan bahan yang digunakan untuk membuat bonsai kebetulan ini sudah berhasil di sumai silahkan bagi kalian yang ingin mencoba silahkan bisa melihatnya dan biru di koma jika kalian sudah punya bahannya yang pertama kita bersihkan dulu kulitnya jika kalian punya mesin penghalus bisa juga menggunakan mesin ini lebih mudah sekarang saya akan coba bersihkan terlebih dahulu agar nampak halus kalau ini masih kasar seperti ini sudah dibersihkan nanti akan menjadi seperti ini ini yang sudah saya amplas ini sudah ada tonasnya tinggal melanjutkan ceritanya oke, saya akan mencoba kita bisa membersihkan kita juga bisa pakai pisau selamat menikmati 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 ya untuk bahan untuk yang dari awal itu bisa disemai hingga muncul punak seperti ini sekitar 1 bulan jika kalian punya alat di rumah penghalus itu lebih mudah dan cepat karena saya tidak punya alat penghalus untuk mengaplas jadi saya manual pakai pisang oke, jika dirasa sudah cukup oke, seperti ini kita tinggal mengaplasnya agar lebih halus dan kelihatan teksturnya kita pakai amplas yang kasar agar lebih mudah untuk menghaluskannya oke, jika kalian merasa kesulitan jika kalian merasa kesulitan melakukan apa ini atau menapatkan bahan bonsai kalian juga bisa membeli bahan ini ya bahan kelapa bonsai bisa membeli melalui shopee disitu ada disitu ada banyak sekali kelihatan jika sudah yang halus terus sudah dipelitur itu harganya sekitar Rp15.000 tapi jika masih pasar seperti ini kita perlu menghaluskan sendiri harganya Rp15.000 oke, karena disini saya sekarang menemukan kelapa pertama yang bisa dibatuh bahan kelapa bonsai jadi saya membelinya melalui shopee dengan harga Rp10.000 oke, itu lebih menghemat menurut saya dengan harga Rp10.000 kita bisa memakan bahan bonsai yang sudah ada tunasnya itu kita tinggal melanjutkan daripada kita mulai dari awal tapi tergantung kalian lebih suka yang mana lebih suka proses dari awal atau beri bahan yang harus jadi seperti ini oke sekalian lagi menurut saya tinggal sedikit lagi oke, saya rasa sudah cukup ya ini sudah cukup halus oke, setelah tahap pengamplasan selesai selanjutnya kita menyiapkan media tanam kalau disini saya menggunakan media air oke, kita siapkan kolok dulu oke oke selamat menikmati oke, kita potong terus kita buat lubang disini sekitar 1 atau 2 cm kita sesuaikan seperti ini kira-kiranya agar akar nanti disini terkena air nanti kita gotongnya isi air selamat menikmati selamat menikmati oke, kita isi penuh airnya oke, kita letakkan agar akar terkena di air agar mengurangi agar batok ini tidak pecah bila terkena sinar matahari kita menggunakan kain mercah yang terpakai kita tutupkan di atasnya terus kita bisa pakai karet atau pahing agar lebih banyak agar lebih cepat agar lebih cepat berkembang lebih panjang oke, nanti untuk akar telah panjang itu prosesnya akan berbeda lagi oke, seperti ini kemudian kita tali dulu kita tali ke bawahnya oke, sudah jadi ini merupakan proses awal saat kita ingin membuat bonsai kelapa kita tunggu bagaimana hasilnya setelah dua bulan oke, itu saja video dari saya untuk tutorial itu banyak sekali di youtube saya mengambil tutorial ini dari Joko Pranojo nanti akan saya lihatkan di link deskripsi ya akan saya taruh oke, itu juga yang bisa saya sampaikan silahkan kalian bisa sampai di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe oke, see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati